Beginilah situasi Karnaval 17 Agustus yang diikuti peluhan peserta dengan dua kategori yakni kategori umum dan kategori pelajar. Masing-masing peserta menampilkan pakaian tradisional hingga modern. Warga yang mengikuti Karnaval juga membawa pernak-pernik guna menambah keindahan. Jamat tebas Deddy Julkarnain merasa kaget akan antusias masyarakat yang mengikuti Karnaval 17 Agustus ini. Lantaran selama tiga tahun belakangan Indonesia dilanda pandemi COVID-19 sehingga Karnaval 17 Agustus ditiadakan. Tiga tahun sudah karena COVID kita tidak masanakan dan hari ini kita masanakan Karnaval ini menunjukkan bahwa kita ingin pulih, pulih lebih cepat, pulih ekonomi, pulih dari penyakit dan semoga kita akan bangkit lebih kuat lagi ya. Ketua Panitia Karnaval Herlan mengatakan para peserta yang mengikuti Karnaval ini diantaranya dari pelajar, masyarakat umum hingga organisasi pemuda maupun organisasi masyarakat. Karnaval kita ambil dua kategori pak. Kategori pertama adalah pelajar sebanyak 20 peserta. Untuk tim umum, kategori umum kita pendaftaran sebanyak 23 peserta. Jadi jumlah peserta 43. 43 peserta sekecamatan tebas. Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.